Oke teman-teman semuanya, sesuai judul videonya kita bakalan reka adegan dari kecelakaan Vanessa Angel cuy dan ini di depan kita udah ada Mitsubishi Pajero nya teman-teman tapi ingat, ini kita reka adegan pakai game Bushimator Indonesia jadi catatan bahwa ini belum tentu valid sepenuhnya cuy dan info yang saya dapat itu dari kompas.com teman-teman nah ini kita lihat bacaannya dari beritanya penyebab kecelakaan maut menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah Andriansyah masih terus diselidiki kepolisian Tubagus Jody yang menjadi supir dalam ininya itu si Tubagus Jody teman-teman waduh supir dalam kecelakaan tersebut mengaku telah mengaku lelah dan mengantuk saat berkendara cuy itu yang ditulis oleh kompas.com teman-teman oke kita tutup pintu tapi cuy di busit ini tol jombang gue gak tau cuy gak terlalu ada cuy karena kan di busit ini nama-nama tolnya itu gak dibuat cuy dan untuk lokasi lakanya itu ada di tol jombang teman-teman jombang itu di daerah Jawa Timur cuy dan ini juga gue ambil rute dari Surabaya menuju ke mana tadi ya? Malang atau apa gitu jadinya dia memang beneran ada tol di daerah Jawa Timur cuy Vanessa dan Bibi meninggal sementara sopir anak Vanessa bernama Galaski serta seorang asisten rumah tangga baby sister selamat dan mengalami luka ringan cuy waduh sopir mengaku mengantuk ya men nih ups kok jadi mundur gitu kasat karena gue sambil baca men kasat PJR ditelantas Vanessa meninggal di lokasi kejadian kecelakaan itu bermula saat mobil Pajero Sport berwarna putih ini ya cuy sama ya kita udah ambil udah pakai mobil yang sama Pajero Sport berwarna putih menabrak pembatas jalan di sebelah kiri yang terbuat dari beton oh jadi dia nabrak sebelah kiri jadi dia nabrak pembatas jalan yang berupa besi itu kemudian sedikit ditabrak disenggol kemudian menabrak pembatas yang beton katanya kata Dwi mengutip kompas.com cuy akibat kecelakaan akibatnya kendaraan tersebut terplanting dan berhenti di jalur cepat oh padahal dia hanya dari sebelah kiri sampai terplanting ke jalur cepat yang sebelah kanan cuy sopir tersebut membanting setir hingga akhirnya memenabrak pembatas tol berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pengemudi Dwi menyebutkan sopir Vanessa mengaku tidak konsentrasi saat mengendarai mobil tersebut di sisi lain ada dugaan bahwa sopir juga sedang mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan di area tol jombang Mojekerto arah menuju Surabaya UHD tadi sopir sudah meminta keterangan pengakuan si sopir kayak kurang konsentrasi lah mengantuk dia mengaku melihat asap putih tiba-tiba ngeblank terus menabrak pembatas jalan hingga terplanting nah jadi cuy dari berita ini kita lihat bahwa ini kan si sopirnya ini sempat buat story temen-temen di instagram dengan kecepatan yang sangat tinggi men sekitar 190 atau 180 km per jam cuy itu kecepatannya menurut gue terlalu over sih udah gitu si driver juga gak konsent cuy 190 kalau dia sambil main handphone itu memang udah gak layak sih cuy nah jadi juga memang si drivernya ini disalahin banyak netizen cuy karena dia nya kenapa main hp dan kenapa dia balap banget kayak gitu cuy dan tapi setelah itu story nya langsung dihapus temen-temen tapi story nya udah banyak direkam juga sama orang jadinya udah tau cuy mungkin ada yang bilang takut atau apa tapi gue gak tau sih men gue gak ini ya kan nah coba ini kita tes lari 180-190 di tol itu seberapa kenceng sih kalau naik pajero sport temen-temen ini di bawah itu ada kilometernya temen-temen tuh ini kalian lihat ada kilometernya ya di sudut kanan atas ini udah 160 kita gas lagi cuy 180 wih ini mungkin kenceng banget ya men gue juga ngeri cuy oke ini agak belokan cuy wih deh kita harus tetep fokus cuy ini udah 180 men wih enak banget cuy pajero ini 180-190 memang gak terasa men ini udah 200 cuy wih dan ini masih stabil banget cuy inilah memang pajero ini keren banget cuy tapi kalau kalian gak hati-hati ini bakalan jadi maut seperti yang dialami oleh keluarga Vanessa Angel temen-temen cuy tapi gak apa-apa men karena kan udah meninggal juga kita gak boleh terus ngungkit-ngungkit juga cuy takutnya nanti jadi gak tenang men semoga aja kita doain aja men supaya Vanessa Angel dan juga suaminya bisa tenang di dalam sana cuy dan juga anaknya Gala bisa diurus oleh bibinya dengan baik cuy karena waduh kasihan banget sih sumpah itu masih kecil banget sih Gala cuy masih satu tahunan kalau gak salah nih cuy ini udah 220 ya tadi dia 180-an men kita kurangin 180 itu kenceng banget nih ups oke ini ya dan nih lah cuy ceritanya dia nabrak gitu ya kan cuy ini coba kita ini kan udah 180-an kita coba tabrakin ke kiri cuy tuh-tuh-tuh tuh tuh nabrak dia nabrak kayak gini cuy tuh terus dia banting setir ke kanan cuy dia udah nabrak banting setir ke kanan dan berhenti di sini di jalur cepat sini cuy karena udah hancur men tapi kan di busit ini dia gak bisa hancur cuy jadinya beginilah kira-kira ya kan cuy ini dia nya udah nabrak terus si drivernya itu beserta Vanessa itu cut di eh suaminya maksudnya suaminya beserta Vanessa berada di sebelah kiri men suaminya di depan kiri dan Vanessa di belakang kiri cuy jadi kan karena nabrak dari kecepatan 180 itu bentur sebelah kiri jadi mereka yang di sebelah kiri yang jadi korban cuy sedangkan bibi gala dan juga driver dia berada di sebelah kanan maupun tengah teman-teman jadinya mereka hanya mengalami luka-luka aja cuy nih yang sebelah kiri ini hancur cuy bener-bener hancur dari fotonya juga kalian bisa lihat bahwa mobilnya itu yang sebelah kiri itu lebih remok parah cuy karena kecepatannya tinggi banget memang sih gila gue sih juga belum pernah sih cuy kalau dunia nyata mengemudi sampai segitu memang gak salah tapi ya kalau bisa ngontrol gak masalah cuy ini kencang tapi gak bisa ngontrol men coba dikitar rekadekan sekali lagi men nah oke kita coba gas ini cuy ops gila ini ke 180 gak kerasa cuy memakai Pajero ini oke ini ya kita gas cuy dan ingat men ini hanya di game ya jadi ini gak bisa akurat sepenuhnya cuy mungkin aja bisa akurat tapi gak sepenuhnya 100% ya udah 180 cuy kita langsung tabrakin cuy tuh dan gini cuy kanan baru langsung ini posisi mobil udah remok tapi kan di busit ini gak bisa remok jadi kita coba buka-bukain aja semuanya cuy oke kita coba lihat ini tunggu men dia tuh kayak gini posisinya cuy di sebelah kanan ini tuh waduh ini parah sih cuy buat kalian yang ngikutin mungkin bisa komen juga cuy tentang kejadian lakanya Pajero Sport milik Vanessa Angel cuy dan ini bisa dijadikan pelajaran juga men buat kita bahwa kita kalau mengemudi jangan sambil main handphone walaupun capek gitu cuy jangan sambil main handphone dan usahain pasang musik yang gak buat ngantuk gitu karena pas di video itu juga di storynya itu musiknya itu musik-musik ngantuk jadinya drivernya ngantuk juga gitu ya kan itu banyak yang komen juga musiknya kayak gitu sih kalau gue musik kayak gitu pasti udah tidur komen-komennya kayak gitu cuy jadi ini pelajaran banget buat kita semuanya men semoga kita bisa lebih berhati-hati lagi gitu dalam mengemudi men jangan karena mobilnya punya speed yang tinggi kita jadi bebas untuk gak kontrol speednya men tetap harus kontrol cuy kita misalnya di tol ada batasan-batasannya jangan sampai terlalu maksimalin banget cuy sama kayak kita kalau pakai mobil sport gak mungkin kita harus maksimalin semuanya cuy kita harus kontrol sesuai jalanan Indonesia men kalian udah tau sendiri lah jalanan Indonesia kan memang kurang terlalu enak gitu cuy jadinya ya harus tetap kontrol supaya tetap aman cuy oke jadinya tetap stay safe dan kalau ngantuk di tol jangan lupa berhenti dan istirahat cuy sekian video kita hari ini men semoga video ini bisa akurat tapi kalau gak akurat 100% ya mau gimana lagi cuy kenapa ini juga ini di game ada keterbatasan-terbatasannya oke sekian video kita dan sampai jumpa di video berikutnya